Tabek Daeng Kota Makassar dulunya disebut Ujung Pandang dari tahun 1971 hingga 1999. Sedikit meluruskan, kata Makassar sebenarnya merujuk ke satu suku yang ada di Sulawesi Selatan. Kebanyakan dari masyarakat Sulawesi Selatan lebih senang menyebut kota ini dengan Ujung Pandang ketimbang kota Makassar. Sejak abad ke-16, Makassar menjadi pusat perdagangan dominan di Indonesia Timur, sekaligus menjadi salah satu kota terbesar. Sekarang, Makassar disebut sebagai salah satu pusat pertumbuhan Indonesia bersama dengan Jakarta, Surabaya, dan Medan. Center Point of Indonesia di jantung kota Makassar mungkin bisa menggambarkan betapa superiornya Makassar menuju kota dunia. Di luar dari itu, aku akan paparkan sisi gelap kota yang akrab disebut kota Daeng ini. Biar informasinya akurat, aku sudah menggali banyak hal dari seorang tokoh terkenal di Makassar. Tapi karena ini mengenai sisi gelap, biarkan namanya kusamarkan. Takutnya ada serangan dari suku sendiri. Yang ia bahas pertama adalah betapa carut marutnya tata kota Makassar dan tidak terencananya dengan baik kota ini. Ia juga bilang, jangan termakan dengan slogan, Makassar menuju kota dunia. Karena itu hanya utopia yang diciptakan oleh pemangku jabatan di sana. Ia juga menyinggung, masalah pemukiman kumuh adalah masalah yang kompleks di Makassar. Aku coba mencocokkan informasinya dengan mengutip dari nasionaltempo.com. Dan itu benar, ada sekitar hampir sepertiga penduduk Makassar tinggal di daerah kumuh menurut data Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Makassar. Ia lalu memberi contoh di wilayah Makassar bagian utara, tepatnya di kecamatan Talo. Kawasan ini menurutnya bisa dibilang sebagai kawasan kumuh dan miskin yang paling luas di kota Makassar. Jalanan sempit, rumah tidak tertata, berhimpitan, dan yang paling parah minimnya ketersediaan air bersih. Bahkan menurutnya ada satu wilayah di jantung kota Makassar yang masyarakatnya hidup berdampingan dengan kepungan sampah menyengat. Konstruksi rumah dengan hanya menggunakan tiang yang ditancapkan di rawa. Jalan penghubung seadanya yang hanya berupa bentangan bambu selebar setengah meter. Mirisnya, warga di sini katanya sudah tinggal selama 50 tahun. Lalu bagaimana dengan megaproyek Center Point of Indonesia yang dianggap megah di kawasan kota Makassar? Menurutnya, reklamasi pantai ini dituding merugikan banyak warga kecil di sekitar pantai. Mereka dipindahkan ke rumah susun yang sebenarnya juga tidak layak. Saat itu, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut sesumbar. Reklamasi Losari memberikan dampak signifikan terhadap usaha kecil. Pedagang kaki lima meningkat 74 persen, rumah makan meningkat 71 persen, dan pedagang ikan meningkat 30 persen. Tapi, reklamasi sekaligus merampas penghidupan di tempat lain. Proyek reklamasi CPI dinilai mengabaikan kaidah lingkungan. Beberapa dampak timbulnya abrasi parah di Kabupaten Takalar, karena di daerah sekitar pantai Galesong digunakan untuk proyek reklamasi. Pasirnya diambil, dan akibatnya warga setempat terancam kehilangan tempat tinggal. Dampak lainnya, aktivitas nelayan untuk mengakses laut mencari ikan pun semakin sulit. Hal yang juga ia soroti dari kota Makassar akibat salah urus adalah kemacetan parah di hampir semua titik. Bisa dibilang, Makassar tidak belajar dari Jakarta yang sudah terlanjur semrawut. Selain volume kendaraan, sikap pengendara di sini juga menyumbang kemacetan. Ia bahkan menilai pengendara Makassar salah satu yang paling tidak ramah di Indonesia. Sejauh banyak kota yang ada ia sudah datangi. Berhenti seenaknya, menyalip seenaknya, dan tidak sabaran. Katanya ada dorongan pemerintah untuk beralih ke transportasi massal. Tapi, itu pun tidak terkonsep dengan baik. Belum lagi soal banjir. Yang lucu, wali kota Makassar enggan menyebutnya sebagai banjir, tapi hanya kenangan. Eh, genangan. Iya, genangan setinggi pinggang orang dewasa. Ini mungkin jawaban yang bingung ya dari kota yang salah urus? Masalah utama kota ini adalah buruknya dry nase. Rusaknya muarah sungai, penumpukan sampah di saluran pembuangan air juga memperburuk situasi. Imbasnya, Makassar cepat atau lambat akan menjadi kota yang diprediksi tenggelam mengikuti Jakarta. Ada tempat yang bagi orang Jakarta akan sangat familiar dengan satu jalan di Makassar. Jalan ini dikenal dengan nama Jalan Nusantara. Tidak sedikit yang pernah berkunjung ke tempat ini menyebut mangga besarnya kota Makassar. Dulu ada istilah Pak Kepala Talang atau Pelaut Tenggelam. Istilah untuk pria penipu, tapi mengaku sebagai pelaut populer dari tempat ini. Di sini berderet, klep-klep malam hingga penginapan. Katanya jangan menyebut tempat ini sebagai lokalisasi. Yang ada katanya legalisasi tempat hiburan malam. Tapi di telinga sepertinya sama saja ya. Saat pagi, tempatnya biasa. Kebanyakan dipadati oleh aktivitas pelabuhan Soekarno-Hatta yang ada di depannya. Selepas petang sampai dini hari, kamu akan melihat sisi lain kehidupan yang ada di sekitar Jalan Nusantara. Saat awal pertama ditutupnya lokasi prostitusi Doli di kota Surabaya. Parah pria hidung pelang ramai-ramai pelesiran ke jalan ini. Sejak lama, wacana mengubah lokasi prostitusi ini menjadi lokasi kuliner tak kunjung terrealisasi. Selanjutnya, yang ia sorot, bagaimana tingginya tingkat kriminalitas yang ada di Makassar. Sebagai data, Sulawesi Selatan tercatat sebagai provinsi dengan tingkat kriminalitas tertinggi di Indonesia. Tercatat ada sekitar 12.815 kejahatan yang terjadi di sana, menurut data tahun 2020. Dan Makassar menempati urutan pertama dengan tingkat kriminalitas tertinggi di Sulawesi Selatan. Bisa dibilang dalam satu minggu, setidaknya ada 1-2 kasus masyarakat yang mengalami pembegalan menggunakan senjata tajam. Wali kotanya membanggakan Batalion 120 yang dibentuknya menurunkan angka kriminalitas. Tapi saat digerebek, ditemukan barang bukti kriminal seperti ratusan busur, botol miras, dan senjata tajam berupa parang. Satu yang disinggung oleh tokoh Makassar ini yang membuat aku menghela nafas panjang. Ia menyebut ini sebagai salah satu sisi gelap Makassar. Sulitnya seorang lelaki meminang perempuan suku Makassar atau suku Bugis. Ia menyebutnya dengan uang panai. Ia menyebut ada banyak kabar seorang perempuan dilamar sampai ratusan juta bahkan miliaran rupiah. Ia mengeluhkan juga bagaimana sulitnya meminang istrinya yang mematok sampai ratusan juta rupiah. Nominal uang biasanya tergantung serata wanita yang dilamar. Katanya, semakin tinggi seratanya, uang panainya juga semakin tinggi. Kecantikan, keturunan bangsawan, pendidikan, hingga pekerjaan pun jadi patokan. Ini memang masalah mengakar yang ada di Sulawesi Selatan. Dan sampai sekarang enggan untuk dihilangkan. Para lelaki punya slogan, Kalau tinggi yang naminta mamamu tak kalah bunuh, Mak.